Beralik informasi lain, Pemirsa Polemik pengembalian aset negara antara Kemenpora dan mantan Menpora Roy Suryo terus bergulir dan pihak Kemenpora pun meminta agar Roy Suryo segera mengembalikan barang-barang negara supaya masalah ini cepat selesai. Ya namun Roy Suryo berdalih dirinya tidak pernah mengambil barang milik negara dan merasa di fitnah Roy Suryo pun ini akan melayangkan asomasi ke kantor Kemenpora. Kisru pengembalian aset negara yang diduga di bawah Roy Suryo, mantan Menpora Kian Panas. Sesemenpora Gatot S. Dewa Broto membenarkan dirinya yang menandatangani surat permintaan pengembalian barang milik negara dari Kemenpora ke Roy Suryo. Dirinya tidak menyangka surat tersebut menjadi viral di dunia maya. Gatot mengatakan Roy Suryo pernah mengembalikan barang milik negara senilai 500 juta rupiah. Namun BPK masih menemukan barang-barang milik negara lainnya yang belum dikembalikan sebanyak 3.226 unit. Barang-barang tersebut antara lain. Gatot menyayangkan Kisru ini menjadi konsumsi publik dan tidak ada kepentingan politik. Yang pernah saya tanah tangani tanggal 1 Mei dan memang itu betul surat asli saya, saya yang tanah tangan. Cuman yang kemudian mengaput siapa saya nggak tahu, karena surat itu ditujukan kepada beliau, Pak Roy, dan ditembuskan ke beberapa pihak gitu. Memang betul saya akui, tahun 2016 sudah ada aset yang dikembalikan, tapi jumlahnya masih ibarat orang masih belum menendang. Minya 500 juta. Saya jujur mbak ya, saya dulu di Kemenpora bisa menjadi eselon satu itu, ya gara-gara Pak Roy, saya lupakan. Tetapi kalau masalah hukum, masalah administrasi seperti ini, saya harus tetap pada koridor yang ada. Namun mantan Menpora Roy Suryo membantah tuduhan dirinya belum mengembalikan sejumlah barang milik negara. Roy akan mengajukan somasi kepada Kemenpora karena menurutnya semua itu adalah fitnah di tahun politik. Polemik pengembalian barang milik negara antara mantan Menpora Roy Suryo dan Kemenpora telah terjadi sejak 4 tahun lalu. Langkah Kemenpora menagih barang milik negara yang dikuasai Roy Suryo adalah tindak lanjut temuan BPKRI. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!